hai 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 jumpa lagi dengan saya kabar Indus Herbis channel yang membahas tentang elektronika dan berbagai rongsokan elektronika di video kali ini ceritanya mau ngerjain sebuah speaker polytron nih speaker polytron seperti ini speaker aktif ya ini rusaknya speakernya nggak nyala sama sekali kayaknya dulu pernah saya perbaikin tapi lupa ya apanya yang bermasalah awalnya kita coba untuk mencolokannya tidak ada tanda-tanda kehidupan lampu indikator nggak nyala sedangkan di sini posisinya udah on ya udah naik ke atas ada naik ke atas dan tidak ada tanda-tanda kehidupan ini rencana mau tak naikin ke meja naikin ke sini kita coba cek apakah masih bisa kita perbaiki ataukah tidak dan apanya yang bermasalah langsung saja kita naikkan ini dia mesinnya sudah kita buka casingnya ini kita balik seperti ini saat kita arahkan kameranya ke sini oke dan kita akan cek tegangan di bagian elko untuk power amplinya ini harus ada dulu kalau nggak ada kita berarti ada tegangan yang hilang atau di bagian power supply-nya ini ada yang bermasalah kita colok ini avonya di pindah ke DC 50 kita coba cek sebentar apakah masih ada tegangannya oke kebalik oke sekitar 20 30 volt ya ini ada 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 semua ini normal kemudian coba yang di bagian untuk tegangan kemudian yang arah ketun kontrolnya di bagian sini ini harusnya ada 6 volt nanti 6 volt oke oh ada sekitar 6 volt tuh ada naik naik ya jadi di bagian mesin sebelah sini ini ini enggak masalah ini enggak masalah ini enggak masalah ya jadi blok ini enggak masalah karena lampu indikator power enggak belum enggak nyala berarti di area depan kita harus bongkar area depan apa yang menyebabkan tidak nyalanya kalau ini tegangannya di sini semua sudah ada yang penting power ada untuk tun ke depan di bagian sebelah sini ada kalau dibalik seperti ini nah ini elko powernya for amplinya ini yang memberikan tegangan yang masuk ke atasnya ini juga sudah ada kita tinggal cek di bagian depan kemungkinan besar kerusakan ada di bagian depan tapi yang enggak tahu juga kita coba cek dulu mudah-mudahan ketemu penyakitnya atau masalahnya Oke teman-teman sekalian seperti dugaan saya ternyata benar sekali Oke kita fokuskan dulu nah rupa-rupanya kayaknya speaker ini jatuh ya terlihat dari bekas PCB yang ngeretak nih nih kumpil nih nih ini tandanya speaker ini pernah ambruk ya pernah jatuh alias ambruk jadi ambrol tuh tuh ini perlu di jumper jumper lagi ya pantas kita cek bagian belakang normal ternyata yang rusak nih kera-kera pecah nih ya PCB nya retak jadi kita coba untuk ngejumperin oke wah lembut banget ya ya bisa jumperin dululah ya mau di video ini juga kelamaan soalnya jumper ya nembeli solderan solderan jalur yang putus mudah-mudahan saya berhasil dan suaranya kembali boleh ya oke Pak benerin dulu oke itu dia lampu indikatornya sudah bunyi tinggal di play sudah tak kasih input suara ya pakai MP3 saya biar enak selamat menikmati seperti itu kira-kira hasilnya jadi cuman jumper-jumper aja kalian harus seliti jadi kalau ada kerusakan seperti itu kalian tinggal jumper-jumper tapi kalian harus seliti ya jangan sampai salah solder kalau kalau salah solder speakernya malah tambah rusak ya udah gitu aja di video kali ini yang suka dengan video kayak gini teman-teman bisa bantu kami dengan cara like comment subscribe and share martu nuun dan goodbye bye 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 Terima kasih.